Halo assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di dapur mamujka Di video aku kali ini Aku mau membuat dessert Yang lagi kekinian Lagi hits banget Ini wajib banget untuk dicoba Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya Let's cooking Intro Pertama kita siapkan dulu Bahan-bahannya Disini aku pakai Tepung terigu Sebanyak 160 gram Atau bisa juga jika memakai Sendok ini setara Dengan 9 sendok makan ya Untuk takaran sendoknya Ini bisa disesuaikan aja Dengan sendok masing-masing Kalau yang aku pakai ini Ini agak sedikit melebar Tapi takarannya tetap sama Dengan yang baby doll Ataupun yang jenis lainnya Kemudian kita siapkan Coklat bubuk Disini kebetulan aku pakai Yang 45 gram Ukuran kemasannya Tapi kalau kalian mau beli Satu aja Itu belinya yang 90 gram aja Nah ini aku masukkan 45 gram Dan sisanya Ini 5 sendok makan Coklat bubuk Atau bisa langsung aja Yang kemasan ditimbang 75 gram ya Dan untuk merek Coklat bubuknya Disini bebas aja Ini yang aku gunakan Mereknya panhauten Tapi kalau kalian mau pakai Merek lain Itu sama aja Atau mau beli yang kiluan Juga boleh Kemudian kita ayak Atau kita saring Secara bertahap Kemudian kita masukkan Setengah sendok teh Soda kue Ini aku pakai Yang merek butterfly Lalu disini Kita gunakan juga Setengah sendok teh Baking powder Lalu setengah sendok teh Garam Disini aku pakai Garam yang himalaya Tapi kalau tidak ada Pakai yang biasa aja ya Kemudian kita aduk Semua bahan keringnya Kalau kalian mau pakai Vanila bubuk Boleh juga ditambahkan Ataupun pakai yang Cairnya Tapi disini Aku tidak pakai ya Kemudian kita sisihkan Lalu kita siapkan 3 butir telur Ukuran sedang Dan juga 200 gram Gula halus Disini aku pakai gula Yang sudah di blender ya Ini kita masukkan Setara dengan 15 sendok makan Tapi kalau tidak Mau terlalu manis Bisa dikurangi Tekaran gulanya Bisa dipakai Sebanyak 12 sendok makan aja Kemudian kita tambahkan Setengah sendok teh SP Lalu kita mixer Hingga mengembang Dan menjadi Adonan putih berjejak Nah seperti ini Ini sudah mulai Bisa dihentikan Mixernya Dan juga Wadahnya ini cukup Penuh ya Ini harus kita pindahkan Nah ini aku pindahkan Ke wadah yang lebih besar Kemudian kita masukkan Bahan keringnya Ini aku masukkan Sebanyak 2 kali Dan kita aduk aja Secara perlahan Hingga adonannya Sedikit merata Untuk teksturnya Masih ringan Karena masih sedikit ya Yang kita masukkan Tepung keringnya Nah ini kita aduk Sebentar lagi Lalu langsung aja Kita masukkan kembali Untuk adonan sisanya Nah ini kita ratakan Sedikit Nah ini kita aduk Hingga tercampur Dan sepertinya kita harus Memixernya Jadi kita bersihkan dulu Sepatulanya Dan langsung aja Kita mixer Kalau pakai mixer Ini jauh lebih merata Dan juga jauh lebih cepat Nah seperti ini Sudah cukup Kemudian disini Kita siapkan Minyak goreng Ini aku pakai Sebanyak 90 ml Ini aku pakai Minyak goreng biasa Kemudian kita masukkan Kental manis Disini aku pakai Yang coklat Sebanyak 40 gram Atau satu bungkus Sasset itu ya Kemudian kita mix lagi Sebentar Hingga coklat Dan minyak gorengnya Tercampur merata Karena kalau tidak merata Nantinya akan bantet Nah ini kita mix Sebentar aja Nah kurang lebihnya Seperti ini Sudah cukup Kemudian kita siapkan loyang Disini aku pakai Ukuran 20 x 20 ya Kemudian di setiap sisinya Dioles dengan margarin Dan mohon maaf Tadi tidak sempat kerekam Pada saat memanggang Karena baterainya Kebetulan habis Jadi terpaksa Aku skip ya Nah ini hasilnya Cukup lembut Ini sama sekali Tidak menempel Dan juga teksturnya Creamy Tidak kering Ini pokoknya Wajib banget Kalau kalian mau buat dessert Ataupun base cake Ini bisa dipakai Resepnya Kemudian disini Aku mau potong Sesuai dengan ukuran Boxnya Disini aku pakai box Ukuran 10 x 10 cm Ataupun Kalau kalian mau pakai Box tupperware Itu bisa juga disesuaikan Maupun di cup Itu bisa diukur Sesuai dengan wadahnya ya Dan ini aku potong Menjadi 4 bagian Nah kita lihat Tekstur dalamnya Nah ini hasilnya Seperti ini Ini sama sekali Tidak kering Ini aku Lupa info kan Tadi disini Aku panggangnya Selama 20 menit Ini tidak terlalu matang Dan tidak terlalu mentah juga Ini cukup pas Cukup cantik banget Kemudian Kita sisihkan dulu Dan disini Akan aku bagi 2 Akan aku belah Karena terlalu tebal ya Kalau kita langsung pakai Base nya segitu Sambil aku memotong kuenya Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan juga like and share ya Pastinya Lalu kalau kalian mau request Video apa aja Yang akan aku buat selanjutnya Bisa langsung aja Comment di bawah Ataupun DM Instagram Dapur Mamuchka Nah ini dia Hasil dalamnya Ini cukup merata ya Sama sekali Tidak bantet Ini cukup enak Lembut Pokoknya aku jatuh cinta banget Sama base cake ini Lalu kita buat Untuk lapisan keduanya Disini kita pakai Whip cream bubuk Kemudian Cream cheese Ataupun keju oles Dan juga disini Aku pakai Susu full cream Dan langsung aja Disini kita masukkan Sebanyak 100 gram Atau 6 sendok makan Kemudian Disini kita masukkan 200 ml Susu full cream Jadi perbandingannya 1 banding 2 ya Antara whip creamnya Kemudian Ini kita kocok Sampai Whip creamnya Menjadi Kaku Dan padat Jadi tidak Mudah mencair Pada saat Dimasukkan Kedalam box Nah seperti ini Sudah cukup Kemudian Kemudian Disini aku pakai Keju oles Sebanyak 1 blok Ataupun 170 gram Tapi kalau kalian Mau pakai yang Homemade Bisa juga Buat sendiri Sudah ada Videonya Di dapur mamocca Dan ini Kita mixer Hingga Semuanya Tercampur Hingga Kejunya juga Larut ya Di dalam whip cream Buat kalian Yang gak suka Keju Itu bisa juga Di skip Jadi Hanya whip cream Dan susunya Aja Lalu Kita tambahkan Pasta Ataupun Kentau manis Sebanyak 1 saset Atau 40 gram Nah ini Cukup Menambah Warna ya Jadi Warnanya Agak Coklat Pudar Gitu Jadi Tidak Putih Tapi Perpaduan Rasanya Ini cukup Pas banget Kalian Wajib Banget Untuk Coba Ini Nah Seperti Ini Sudah Cukup Kemudian Kita Siapkan Wadah Ataupun Plastik Segitiga Dan Kita Masukkan Kedalamnya Ini Gunanya Agar Lebih Mudah Nanti Kita Menyemprotkan Whip cream Tapi Kalau Nggak Ada Bisa Juga Nanti Dituangkan Secara Perlahan Aja Menggunakan Sendok Ataupun Sepatula Nah ini Masih ada Ruang Ini Mau Aku Tambahkan Lagi Kemudian Kemudian Langsung Kita Ikat Nah Seperti Ini Ini Cukup Pas Banget Lalu Kita Dinginkan Sekitar 5 Menit Agar Lebih Kaku Dan Yang Terakhir Disini Kita Buat Lapisan Ketiganya Disini Aku Memakai Cut Buri Oreo Jadi Kita Potong Dulu Beberapa Bagian Ini Bisa Diganti Dengan Coklat Lainnya Kemudian Disini Aku Sudah Siapkan Panci Yang Sudah Aku Berikan Air Lalu Disini Aku Masukkan Whip Cream Cair Sebanyak 70 Milli Dan Juga Susu Full Cream Sebanyak 70 Milli Jadi 1 Banding 1 Kemudian Langsung Aja Kita Masukkan Untuk Coklat Disini Aku Pakai 1 Setengah Ukuran Yang Sedang Itu Yang Tidak Terlalu Besar Dan Tidak Terlalu Kecil Kemudian Ini Kita Lelehkan Nah Ini Sudah Kelihatan Untuk Bubuk Oreo Lalu Aku Tambahkan Coklat Batang Sebanyak 50 Gram Nah Ini Kita Aduk Nah Coklat Batang Ini Cukup Membantu Nantinya Coklatnya Tidak Terlalu Cair Tidak Terlalu Mudah Tumpah Gitu Jadi Cukup Set Tanpa Harus Dimasukkan Kedalam Freezer Nah Ini Dia Langsung Aja Kita Susun Base Cake Kita Masukkan Kedalam Box Kita Masukkan Ke Wadah Yang Satunya Nah Untuk Box Ini Ini Kalian Bisa Beli Aja Di Toko Kue Ataupun Di Toko Plastik Ya Pada Umumnya Kemudian Kita Semprotkan Krim Yang Sudah Kita Buat Tadi Nah Ini Bebas Aja Untuk Cara Menyemprotkannya Bagaimana Yang Mending Hasilnya Rata Untuk Satu Resep Ini Aku Dapat Empat Box Kemudian Kita Masukkan Kembali Base Cake Dan Yang Terakhir Ini Kita Semprotkan Kembali Untuk Whip Cream Kemudian Aku Ratakan Untuk Lapisan Atasnya Ini Bisa Dipakai Dengan Sepatula Ataupun Sendok Untuk Menghaluskannya Untuk Meratakannya Nah Ini Dia Yang Ditunggu Tunggu Langsung Aja Kita Siram Untuk Lapisan Yang Terakhir Ini Coklatnya Super Lembut Banget Super Set Banget Ini Tidak Cair Sama Sekali Nah Ini Mau Aku Coba Ya Ini Belum Aku Masukkan Kedalam Kulkas Apakah Dia Set Ataupun Mencair Nah Ini Dia Hasilnya Cukup Enak Lembut Dan Juga Tidak Mencair Sama Sekali Jadi Ini Aman Banget Kalau Mau Di Take Away Kalian Bisa Juga Jadikan Ini Sebagai Ide Bisnis Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum